Permasalahan antrian panjang kendaraan di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dan tingginya harga bahan bakar minyak di tingkat pengecer di Palangkaraya hingga saat ini masih belum teratasi. Wali Kota Palangkaraya, H.M. Riban Satya mengatakan salah satu alternatif menyelesaikan permasalahan ini yakni harus ada kerjasama dengan pihak SPBU, terutama dalam mengawasi operator pengisian BBM. Dari pantauan Borneo TV, Kamis Pagi, antrian kendaraan roda 2 dan roda 4 yang ingin membeli BBM di setiap PSBU di Palangkaraya masih terus berlangsung, bahkan bertambah padat hingga memakan badan jalan. Karena sulitnya mendapatkan BBM inilah, hingga kini harga BBM di tingkat pengecer yang dijual di tepi jalan terus melambung. Pada siang hari misalnya, premium dijual dengan harga antara Rp7.000 hingga Rp10.000 per liter. Sedangkan pada malam hari, bersamaan dengan tutupnya SPBU, harga premium maupun solar dijual sampai dengan Rp15.000 per liter. Wali Kota Palangkaraya, H.M. Riban Satya saat mengikuti rapat bersama membahas BBM di kantor gubernur, selasa lalu mengatakan pihaknya sudah bekerjasama dengan Polres Palangkaraya untuk menertibkan para penangsir yang berulang kali ikut antri untuk membeli BBM di setiap SPBU. Namun karena minimnya personil, upaya tersebut belum membuahkan hasil. Kita harus melakukan kerjasama dengan SPBU itu untuk menertibkan operator penisian. Operator SP kuncinya di situ, setelah kita pantau tip, kita di situ tempatnya. Yang tahu itu tiap hari berhadapan dengan para penisi BBM ini adalah operator. Sejujurnya kita kalau kita lihat, yang hari-hari yang itu-itu saja sebenarnya mobil yang berada di situ. Padahal mereka sudah melakukan penisian hari itu. Riban menambahkan, untuk menyelesaikan masalah BBM di Palangkaraya, cara yang efektif adalah bekerjasama dengan pihak SPBU untuk mengawasi para operator di semua SPBU di Palangkaraya. Sebab para operator inilah yang setiap hari berhadapan dengan para pengisi BBM, termasuk menertibkan mobil-mobil tua yang tidak layak jalan namun ikut antri dan bolak-balik mengisi BBM di SPBU. Dampak akibat antrian panjang di setiap SPBU tidak saja membuat harga BBM eceran melambung tinggi, namun juga mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Aktivitas jual-beli warga di sekitar SPBU pun menjadi terganggu. Jalan-jalan protokol menjadi rusak hingga merusak pemandangan kota. Tim Liputan, Borneo TV